Ya bertemu kembali bersama saya teknisi Keminang Pratama Disini saya akan mengulas sedikit tentang TV rusak awal bagian kumparan induktor bagian regulator itu terbakar ya Ini sudah saya lakukan penggantian Jika TV mengalami rusak terbakar bagian induktor Maka ini pertanda bagian elko ya atau dioda itu sudah rusak Maka sebaiknya harus dicek Ini ketemu elkonya putus ya sudah rusak Itu yang menyebabkan kumparan induktor ini terbakar Sekarang TV sudah nyala normal ya Sudah saya lakukan penggantian dengan part yang baru Dan jika TV ketika nyana timbul suara persikan api disini Yang perlu kita perbaiki yaitu kita lakukan penggantian karet kop FPT Setelah itu kita beri oli ya Oli motor bisa Jika masih keluar api dari sini berarti bisa jadi FPT mengalami input over tegangan ya Maka lakukan penggantian kapasitor damper bagi kolektor TR horizontal Biasa TV sudah bisa nyala kembali ya Biasa nilainya 1600 volt ya Letaknya dekat dengan TR horizontal Biasanya disini ya Tergantung TV nya mereknya apa Sekian dari saya Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton